Pedang Pelangi Jilid 29. Selesai berkata demikian, dia segera memberi tanda kerdipan matuk kepada adiknya, kemudian cepat-cepat menjejakan badan dan bersama-sama menerjang ke kiri kanan di mana Huan Chu In menyembunyikan diri, kemudian seorang dari sisi yang berbeda serentak melancarkan serangan dasyat untuk menggencet tubuh Huan Chu Im. Pada saat itu pula Ketua Tiam Cong Pe Chia Yu Jin ikut mendesak ke belakang tubuh si lelaki bermuka kuning itu serta melepaskan sebuah serangan dasyat. Huan Chu Im sama sekali tidak menyangka kalau pihak lawan sesungguhnya sudah mengetahui tempat-tempat persembunyian mereka berdua bahkan begitu bicara menyerang lantas menyerang serangan yang digunakan juga begitu cepat dan dasyat. Dalam waktu singkat kedua gulung angin pukulan itu telah menyambar tiba, daya tekanan yang dihasilkan hampir saja membuat orang menjadi sesak nafas. Kenyataan ini segera mengejutkan si anak muda itu, tanpa terasa pikirnya. Wah, kenyataannya tenaga serangan gabungan dari dua bersaudara Chiang Bun Jin Lak Hak Bun memang luar biasa sekali, aku tak boleh memandang enteng kemampuan mereka. Berada dalam keadaan begini, kecuali dia menggunakan teknik mengiring untuk membuang tenaga serangan tersebut ke arah lain, sudah jelas ya bukan tandingan dari kedua orang itu apabila terjadi bentrokan secara kekerasan. Berpikir demikian, sepasang telapak tangannya segera melakukan gerakan aneh dan mengiring kedua gulung angin pukulan itu menuju ke belakang. Gerakannya hanya melulu mengiring serta membuang tenaga serangan lawan ke belakang, ia tak berani melancarkan serangan balasan, apalagi bertarung dengan kedua orang itu. Sementara itu Kicu Hwan dan Kicu Bo yang sedang melancarkan serangan, tiba-tiba saja merasakan kedua gulung angin pukulan yang dilontarkan ke muka telah tergelincir ke samping dan berubah arah dengan meluncur ke arah lain, tak kuasa serangan mana terbuang percuma ke belakang tubuh orang itu. Kenyataan mana segera mengejutkan mereka berdua sehingga tanpa sadar mereka mengerahkan tenaga dalamnya sembari menggapai dengan kelima jari yang terpentang lebar untuk menarik kembali kekuatan serangannya itu. Berbicara menurut kemampuan tenaga dalam yang mereka miliki di hari-hari biasa, tenaga serangan yang mereka lancarkan dapat digunakan dan ditarik kembali dengan leluasa, tapi kali ini, entah apa sebabnya ternyata tak mampu ditarik kembali. Malahan kiculuan yang tenaga dalamnya lebih cetek tertarik oleh kekuatan serangan yang dilancarkan sendiri sehingga tubuhnya ikut terhuyung maju satu langkah. Huan Chu Im tak berani berayal, menggunakan kesempatan di saat tenaga serangan lawan berhasil digiring ke belakang tubuhnya, dengan suatu gerakan yang amat cepat dan meluncur maju ke depan. Tempat di mana lelaki bermuka kuning itu menyembunyikan diri hanya berjarak lima dipasaja dari hadapan Huan Chu Im, ketika Chia Yu Jin melancarkan pukulannya menghajar belakang tubuhnya, dan ia merasa ada angin pukulan yang sangat kuat mengancam dari belakang, dia menjadi terperanjat. Lelaki bermuka kuning itu sadar, apabila serangan tersebut harus disambut dengan kekerasan dengan tenaga dalam yang jauh ketinggalan dari lawannya, jelas ia tak akan mampu mempertahankan diri. Dalam gelisah dan cemasnya, terpaksa dia menjatuhkan diri menggelinding di atas tanah sejauh enam tujuh dipal lebih untuk menghindarkan diri dari ancaman serangan tersebut, kemudian dengan cepat dia melompat bangun dan siap melarikan diri dari situ. Ketika dia melompat bangun tadi, kebetulan Huan Chu Im juga sedang melompat keluar dari tempat persembunyiannya, menanti pemuda itu menyusup ke tempat bekas. Persembunyiannya tadi, lelaki bermuka kuning itu telah melejit ke udara. Dengan gerakan yang sama-sama dilakukan dengan kecepatan luar biasa, tanpa terasa kedua orang itu bertindak seolah-olah satu orang yang sama. Sepintas lalu orang mengira Huan Chu Im yang baru saja meloloskan diri dari serangan gabungan Kicu Ho bersaudara telah melesat ke depan serta bangkit berdiri. Berhubung gerakan tubuh kedua belah pihak sama-sama cepat, dan lagi di tengah kegelapan malam gerakan demi gerakan tersebut tak terlihat oleh mereka secara jelas. Kicu Luan dan Kicu Hao segera menjengek dingin, lalu secepat kilat menghadap di hadapan lelaki bermuka kuning itu dan masing-masing melepaskan sebuah pukulan Dasyu untuk menghalangi jalan perginya. Sementara itu Chia Yu Jin yang serangannya berhasil dihindari lawan, sudah barang tentu tidak membiarkan musuhnya melarikan diri ketika melihat orang itu berusaha untuk kabur dari situ. Dengan suatu gerakan yang luar biasa cepatnya dia mendesak maju ke depan kemudian telapak tangan kanannya diayunkan ke depan mengancam belakang punggungnya. Sesungguhnya antara Huan Chu Im dengan si lelaki bermuka kuning itu sama sekali tidak saling mengenal dan tak punya hubungan apa-apa, sebenarnya dia memang tidak bermaksud menolongnya, tapi kemudian dia merasa persoalan ini menyangkut suatu keadaan yang amat gawat dan tak bisa membiarkan dia mati di ujung telapak tangan ketiga orang itu. Maka setelah berpikir sejenak cepat-cepat dia bangkit berdiri seraya berteriak keras, saudara bertiga, Harap jangan bertindak lewat keji, beri kehidupan kepadanya. Sambil berseru dengan suatu gerakan cepat dia menyelingap ke samping badan lelaki bermuka kuning itu. Dalam pada itu si lelaki bermuka kuning tersebut baru saja akan melejit ke udara ketika sepasang pukulan yang dilepaskan dua bersaudara ki telah menggemcet tiba dengan kekuatan yang luar biasa. Dia sadar kalau identitas dirinya tak boleh sampai bocor, apalagi dalam menghadapi keadaan demikian kecuali beradu rasanya memang tiada jalan pilihan ke maka sambil menghimpun segenap tenaga yang dimilikinya Dan melontarkan sepasang telapak tangannya ke depan untuk menyambut datangnya ancaman tersebut dengan kekerasan, lalu menurut rencananya akan menyelingap keluar dengan melalui sisi dua orang itu. Akan tetapi belum sempat sepasang telapak tangannya saling beradu dengan dua orang lawannya, telapak tangan Chia Yujin yang muncul dari belakang tubuhnya telah menempel di atas punggungnya. Bayangkan saja dengan kekuatannya orang bagaimana mungkin dia mampu menghadapi kerubutan tiga orang jago lihai dunia persilatan sekaligus? Bukankah keadaan itu ibaratnya telur yang diadu dengan batu cadas? Untung saja di saat ketiga gulung angin pukulan tersebut hampir menggencet tubuhnya Wan Chu Im telah membentak tepat pada saatnya. Kendatipun demikian lelaki berwajah kuning itu sudah tak mampu mempertahankan diri, dia mendengus tertahan, kakinya menjadi lemas dan segera roboh terjungkal ke atas tanah. Pada waktu itulah Wan Chu Im menyelinap datang tepat pada saatnya, dengan cepat dia menyambar tubuh lelaki tersebut. Siapa Anda dengan sorot metu, tajam Ki Chu Hao menegur. Di saat teguran itu menggema, Ki Chu Hao dan Chia Yujin telah membalikan badannya bersama-sama dan mengurung Wan Chu Im dalam posisi segitiga. Wan Chu Im yang terkepung di tengah arna sama sekali tidak menguatirkan kepungan itu, sahutnya dengan cepat. Sayang sekali aku masih ada urusan lain sehingga tak sempat lagi memberi penjelasan kepada kalian bertiga tapi perlu diketahui bahwa orang ini mempunyai arti yang sangat penting, kalau bisa dibiarkan hidup jauh lebih berharga lagi, untuk itu harap kalian sudi memakluminya. Apakah kau bukan satu komplotan dengan mereka tegur Ki Chu Luan sambil tertawa dingin? Bukan, aku tidak berkomplot dengan mereka sahut pemuda itu tegas-tegas. Heeh, 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 tapi siapa yang percaya dengan perkataanmu itu? Di kemudian hari kalian bertiga kan bakal mengetahui dengan sendirinya. HMM, di tengah malam buta kau telah memasuki perkampungan kami sudah jelas kau sekomplotan dengan mereka. Aku tak perlu mengetahui urusan di kemudian hari pokoknya bila kau tidak memberi penjelasan kepadaku malam ini, jangan harap bisa meninggalkan perkampungan keluarga Ki kami bareng selangkah pun. Tapi semua perkataanku keutarakan dengan sejujurnya, harap Cheng Chu jangan salah paham kata Wan Chu Im Gelisah. Sekali lagi Ki Chu Luan tertawa dingin. Hektometer, hektometer, baiklah, kalau memang Anda segan berbicara terus terang terpaksa aku akan menahanmu dengan kekerasan. Cheng Chu, kalau toh kau mendesakku terus-menerus terpaksa aku tidak bisa melayani lebih lama lagi. Ha'ah, ha'ah, kau anggap bisa pergi dari sini dengan begitu saja jengek Ki Chu Luan sambil tertawa terbahak-bahak. Belum habis gelaktawanya berkemandang, tangan kanannya telah diayunkan ke depan dan secara beruntunan melepaskan enam buah serangan yang semuanya ditujukan ke arah Wan Chu Im. Maaf, seru Wan Chu Im kemudian. Sementara pembicaraan masih berlangsung, dia merangkul pinggang lelaki bermuka kuning itu dengan tangan kanannya, lalu dengan suatu gerakan yang lincah ia melejit ke udara, dari situ telah pak tangannya diayunkan pula melancarkan sebuah pukulan. Semua peristiwa ini berlangsung dalam sekejap metoh Wan Chu Im yang didesak oleh keadaan terpaksa memutar tangan kirinya satu lingkaran, lalu dengan menggunakan teknik menggiring dia menggiring tenaga pukulan yang dilepaskan Ki Chu Luan itu ke arah lain. Ak-ah-ah. Baik Jiayu Jin maupun Ki Chu Hao sama-sama berseru tertahan saking kagetnya setelah menyaksikan adegan itu. Perlu diketahui, berhubung Ki Chu Luan dapat melihat kalau Wan Chu Im memiliki kepandayan silat yang amat tangguh, maka di dalam melancarkan serangannya barusan, dia telah mengeluarkan ilmu silat andalannya selama ini, yakni ilmu pukulan lakhab Chi Yang yang merupakan ilmu silat paling hebat dalam perguruan lakhab Bun. Yang dimaksudkan sebagai lakhab Elang adalah sebuah pukulan yang sekali menyerang enam serangan dilancarkan sekaligus enam pukulan yang bergabung jadi satu akan mewujudkan suatu tenaga serangan yang mahadasyat. Atau dengan perkataan lain, keenam buah serangan yang dilancarkan olehnya barusan dapat menyumbat enam arah yang berbeda, baik bagian atas, bawah, depan belakang, kiri maupun kanan semuanya dapat dibendungnya sekaligus sehingga membuat kau tak mampu menghindarkan diri. Siapa tahu, Huan Chu Im cukup membuat gerakan melingkar dengan tangan kirinya saja tahu-tahu ke enam pukulan yang tergabung dalam lakhab Chi Yang telah digiring ke arah lain. Tak heran kalau Chi Ayu Jin maupun Ki Chu Hao menjadi kaget bercampur keheranan setelah menyaksikan kejadian ini. Pada saat serangan gabungan lakhab Chi Yang yang dilancarkan Ki Chu Luan tergiring ke arah yang lain itulah Ki Chu Hao telah berseru sambil tertawa seram, heeh heeh heeh, bagus sekali, rupanya kau berasal dari partai Xiao Lim. WS. Kembali sebuah pukulan dasyat dilancarkan dari belakang tubuhnya. Chi Ayu Jin sebagai ketua Tiam Chong Pei sebetulnya malam itu hanya kebetulan lewat di sana dan bertemu dalam perkampungan tersebut. Kini setelah melihat Huan Chu Im berhasil berbuat semenamene di hadapan Ki Chu Hao serta dirinya diam-diam hatinya menjadi kaget, dia tahu andai kata orang itu sampai berhasil dibawa pergi oleh Huan Chu Im sehingga berita tersebut tersiar dalam dunia persilatan, kejadian ini pasti akan memengaruhi pamer kedua partai mereka di mati masyarakat ramai. Karena itulah di saat Ki Chu Hao melancarkan serangannya, dia pun segera membentak dengan suara dalam, tinggalkan orang itu. Sebuah pukulan udara kosong segera dilancarkan dari sisi samping karena Bisa dibayangkan betapa dasyat dan hebatnya daya serangan yang dilancarkan oleh kedua orang Chiang Bun Jin itu setelah mereka menyerang bersama-sama. Terutama sekali serangan dari Ki Chu Hao serangan yang jelas terlihat mengancam belakang tubuh lawan namun ketika sampai di tengah jalan mendadak berubah menjadi serangan miring, arah yang diancam pun berubah menjadi aneh sekali. Mula-mula Huan Chu Im tertegun, tapi ia segera menyadari apa gerangan yang terjadi. Sudah jelas serangan yang dilancarkan Ki Chu Hao bukan ditujukan ke belakang tubuhnya, melainkan mengancam tubuh lelaki bermuka kuning yang berada di kempitan tangan kanannya. Kejadian tersebut kontan saja menimbulkan perasaan mendongkol dalam hati kecilnya, ia segera berpikir, bagaimana sih orang ini? Baru santoh sudah kujelaskan betapa pentingnya orang ini dan lebih baik dibiarkan hidup. HMM, benar-benar tak kunyana seorang Chiang Bun Jin dari Lak Hab Bun yang menganggap dirinya sebagai partai lurus pun dapat melakukan tindakan selicik dan sebusuk ini. Ingatan itu melintas, secara kebetulan serangan udara kosong yang dilancarkan Chiang Yu Jin telah menyergap sisi kirinya, maka setelah sanksi sejenak dia pun berseru dengan lantang. Chiang Bun Jin berdua, maaf kalau aku akan berbuat kasar. Tangan kirinya segera melakukan gerakan melingkar dengan teknik mengiring-digiringnya tenaga pukulan Chiang Yu Jin yang maha dasyat itu ke arah datangnya angin serangan dari Kicu Hao, sementara dia sendiri segera menjejakan kakinya ke atas tanah dan melompat naik ke atas dinding pekarangan. Padahal di dalam serangannya barusan, Chiang Yu Jin telah menggunakan 6-7 bagian tenaga pukulannya, ketika kemudian dia merasakan bahwa angin serangan yang dilancarkan tiba-tiba seperti tersedot oleh suatu kekuatan maha dasyat hingga kehilangan kontrol dan berbalik menyerang ke arah Kicu Hao bagaikan bendungan yang jebol dihantam air bahatinya menjadi terkesiap sekali. Saudara Ki, hati-hati dengan cemas bercampur gelisah ia berteriak. Tapi sayang teriakan tersebut sudah terlambat, dua gulung tenaga pukulan yang maha dasyat itu telah saling bertumbukan satu sama lain. Belaam. Diiringi suara benturan dasyat yang amat memekikan telinga, pusaran angin tajam memancar keempat penjuru dan membuat ujung baju yang dikenakan kedua orang Chiang Bun Jin itu berkibar kencang, akibatnya masing-masing pihak terdorong mundur sejauh satu langkah. Dalam pada itu Ki Chuluan masih tertegun ketika menyaksikan pukulan lakhab Chiangnya kena digiring pergi oleh Wan Chu Im, di saat dia masih tertegun itulah, Ki Chuluan serta Chia Yu Jin telah melancarkan serangannya, dia semakin tercengang setelah melihat pemuda itu berhasil pula menggiring pukulan Chia Yu Jin untuk diadukan dengan tenaga serangan kakaknya. Maka betapa gusarnya dia telah melihat lawannya menggunakan kesempatan tersebut melarikan diri dari situ. Dengan mengepi tubuh si lelaki bermuka kuning, sambil mementak keras teriaknya. Bocah keparat, hendak kabur kemana kau? Dengan mengeluarkan ilmu meringankan tubuh patpoh kancian, dia melakukan pengejaran secara ketat bahkan berada di tengah udara dia melepaskan kembali sebuah pukulan ke punggung Wan Chu Im. Waktu itu Wan Chu Im sudah melompat pagar pekarangan ketika merasakan datangnya serga pandai arah punggung, tanpa berpaling lagi ia berseru sambil tertawa terbahak-bahak. Haa, 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 haa. Ki Cheng Chu tak usah menghantar lagi, silahkan kembali. Tangan kirinya diayunkan ke belakang, sementara tubuhnya bagaikan anak panah yang terlepas dari busurnya melesat ke muka dengan lebih cepat lagi. Ayunan tangannya ini kendati pun tidak berniat melukai lawan, tapi bisa dibayangkan betapa dasyatnya ilmu Hoi E. Hong Pat Chi yang tersebut, padahal ilmu itu merupakan Sian Hang Chiang dari perguruan Hang Lui Bun di Lem Hei. Tau-tau angin pukulan yang dilancarkan oleh Ki Chu Luan itu seakan-akan menjumpai gulungan angin berpusing yang mahadasyat tak ampun lagi tubuhnya tergulung hingga terlempar sejauh dua kaki lebih deari posisi semula. Bela Aam. Tubuhnya segera terbanting keras-keras menyebabkan napasnya terasa menjadi sesak sekali. Sebaliknya dalam peristiwa bentrokan antara Ki Chu Hao dengan Chiang Yujin tadi meski dalam serangan tersebut kedua belah pihak tidak menggunakan seluruh tenaganya, namun pukulan udara kosong dari Chiang Yujin yang kena digiring oleh Hang Lui Ing dari Huan Chu Im menyebabkan tenaga serangan. Itu hampir boleh dibilang satu kali lipat lebih dasyat dari kekuatan semula. Untuk menghadapi ancaman tersebut paling tidak Ki Chu Hao pun mesti mengerahkan seluruh tenaga yang dimilikinya. Oleh sebab itulah terjadi bentrokan tadi bukan saja kedua belah pihak sama-sama terdorong mundur satu langkah, di samping itu pun mereka rasakan telinganya berdenging dan hatinya berdebar sangat keras. Pada saat itulah, tiba-tiba terdengar suara benturan yang amat keras bergema memecahkan keheningan Bela Aam. Ternyata tubuh Ki Chu Luan terlempat jatuh dari tengah udara dan jatuh tak sadarkan diri. Tak terlukiskan rasa kaget Ki Chu Hao menghadapi kejadian semacam ini cepat-cepat dia maju mendekat dan secara beruntun menepuk beberapa kali di atas tubuh adiknya. Selang berapa saat kemudian Ki Chu Luan baru dapat meludahkan segumpal riak kental serta membuka matanya kembali sambil melompat bangun. Ia berseru, to'ako malam ini kita betul-betul sudah dipecundangi orang. Dengan wajah serius Ki Chu Hao menghembuskan napas panjang, kemudian berkata, Ji Te cepat mengatur napas dan coba lakukan pemeriksaan apa ada sesuatu bagian tubuhmu yang menderita luka. Ki Chu Luan manggut-manggut dan segera memejamkan matu sambil mengatur pernapasan dia memeriksa seluruh tubuhnya dengan seksama. Sementara itu Chia Yu Jin telah berkata sambil menghela napas panjang. Saudara Ki, aku lihat kepandaian silat yang dimiliki orang itu masih berada jauh di atas kemampuan kita berdua, andai kata dia mengandaikan kemampuan tersebut untuk menteror dunia persilatan, dapat dibayangkan betapa besarnya kemelut serta yang menimpa dunia persilatan di masa mendatang Ki Chu Hao manggut-manggut. Perkataan Chia Chi yang bunjin memang benar sudah jelas kepandaian silat yang digunakan orang itu adalah ilmu Kut Inxin Kang tapi mungkinkah dia murid Xiao Lim Pai? Untuk pertemuan puncak di Bukit Hang San telah berada di depan mata. Hulsu Taishu dari ruang lohontong kuil Xiao Lim si pasti turut datang. Tak ada salahnya kita tanyakan dulu persoalan ini kepadanya kemudian baru membuat pertimbangan lain. Setelah lolos dari perkampungan keluarga Ki, sepanjang jalan Huan Chu In menempuh perjalanannya dengan amat cepat, sekalipun harus membopong tubuh si lelaki bermuka kuning itu, namun dirasakan tubuh orang itu sangat ringan sehingga tidak menimbulkan rasa lelah baginya. Tak selang berapa saat kemudian sampailah dia di bawah sebuah kaki bukit di belakang kota, ketika dilihatnya tiada orang yang mengejar, dia pun menurunkan lelaki bermuka kuning itu ke atas tanah sambil membentak. Berdiri baik-baik, aku ingin bertanya kepadamu, dan ku peringatkan jangan sekali-kali kau mencoba untuk melarikan diri. Siapa tahu begitu dia mengendorkan tangan kirinya, tahu-tahu lelaki bermuka kuning itu jatuh terduduk kembali ke atas tanah. Huan Chu Im menjadi tertegun setelah menghadapi kejadian tersebut dengan cepat dia menundukkan kepalanya sambil melakukan pemeriksaan dan ternyata orang itu telah memejamkan matanya dan jatuh tak sadarkan diri. Menjumpai keadaan tersebut, cepat-cepat dia mencoba untuk memeriksa dengusan napasnya. Terasa napas orang itu amat lemah sudah jelas luka yang dideritanya amat parah. Wah, orang ini tak boleh dibiarkan mati dengan begitu saja. Dia segera berpikir dalam hati, apalagi persoalan ini menyangkut suatu masalah yang sangat besar. Dengan pikiran tersebut maka dia pun merabah ke dada lelaki bermuka kuning itu dengan maksud hendak memeriksa bagaimanakah detak jantungnya. Siapa tahu, begitu tangannya merabah di atas dada orang itu, ternyata jari tangannya telah menyentuh dua gumpal daging bulat yang montok dan terasa amat kenyal. Mana tahu ujung jarinya persis merabah di atas putingan kecil yang mengeras di ujung bola tadi. Sekalipun sentuhan tersebut tidak langsung mengenai kulit badannya tapi kejadian ini cukup membuatnya terkejut bercampur keheranan, cepat-cepat dia menarik kembali tangannya sambil berpikir di dalam hati. Ak-ah-ah. Betul-betul tidak kusangka kalau lelaki bermuka kuning ini sesungguhnya adalah dandanan dari seorang wanita. Ingatan lain dengan cepat melintas pula di dalam benaknya, dia teringat bahwa di atas tabung tembaga yang diikatkan pada kaki burung merpati itu tertera tulisan yang berbunyi locusan. Padahal locusan adalah tempat di mana empek heenya mendirikan pesanggerahan dan diurus oleh sim hujin. Setelah berpendapat demikian, tentu saja dia semakin tak bisa berpeluk tangan saja membiarkan perempuan itu mati karena luka dalamnya yang parah. Pemuda itu segera membungkuk dan melakukan pemeriksaan dengan seksama, akhirnya menemukan adanya perbedaan warna kulit dari wajah, dagu, serta leher. Perempuan itu, malah bedanya menyolok sekali. Dengan cepat pemuda itu pun berpikir, yaa, sudah pasti dia mengenakan topeng kulit manusia di atas wajahnya. Dengan gerakan yang berhati-hati sekali dia mencoba untuk menekan kulit muka perempuan itu, lalu menekan pula kulit di bawah lehernya, ternyata pada kulit di bagian wajah terasa ada sesuatu yang keras, dilapisi oleh selapis kulit tipis karena itu dengan hati-hati sekali kulit itu disingkapnya secara pelan-pelan. Dalam keadaan begini, Huan Chu Im tak berani beraya lagi dia menyingkap kulit wajah perempuan itu semakin berhati-hati lagi, tak selang berapa saat kemudian munculan selembar kulit wajah lain yang putih dan halus apalagi setelah topeng tersebut tersingkap sama sekali di bawah sorot cahaya rembulan, Ia saksikan selembar wajah seorang nona yang cantik dan menarik. Hanya saja waktu itu matanya terpejam rapat-rapat, keningnya berkerut dan wajahnya pucat-pias seperti mayat, napasnya sudah melemah sekali. Wah agaknya luka yang diderita olehnya parah sekali. Diam-diam Huan Chu Im berkerut kening lalu berpikir lebih jauh. Agaknya aku mesti menyalurkan hawa murniku lebih dulu ke dalam tubuhnya untuk mempertahankan selembar jiwanya sementara waktu. Dia segera menempelkan telapak tangan kanannya di atas punggung orang itu, kemudian pelan-pelan menyalurkan hawa murninya ke dalam tubuh. Semula dia cuma berharap bisa mempertahankan jiwa orang itu sementara waktu siapa tahu dengan kesempurnaan tenaga dalam yang dimilikinya sekarang, dengan hawa murni. Ya begitu sempurna saluran hawa dalam itu justru merupakan obat paling mujarap untuk menyembuhkan luka dalam akibat terpukul oleh serangan tersebut. Begitu hawa murni mengalir masuk ke dalam tubuh, denyutan nadi orang itu bertambah kuat, lambat laun napasnya juga normal kembali malahan paras mukanya yang pucat-pias kini semakin bersemu merah dan segar kembali. Sementara penyaluran hawa murni sedang mencapai pada puncaknya, tiba-tiba kedengaran gadis itu merintih pelan kemudian tersadar kembali dari pingsannya cepat-cepat huancuim membentak. Kau baru sembuh dari luka dalam yang parah, ikutilah hawa murniku yang mengalir ke tubuhmu dan coba atur pernapasan untuk mengikuti aliran tersebut. Terima kasih banyak aku ucapkan atas bantuan dari saudara, gadis itu segera menjawab dengan sengaja merubah nada suaranya menjadi berat, dalam dan kasar. Kalau pada saat baru mendusin dari pingsannya tadi, dia merintih dengan suara yang lembut lagi merdu, maka kali ini dia berbicara dengan suara yang kasar menirukan suara lelaki. Huan cuim menjadi gelis sekali sesudah mendengar hal tersebut, segera katanya lagi. Kau tak usah berbicara dulu, yang penting cepat atur pernapasan dan gabungkan hawa murnimu dengan tenaga dalamku. Gadis itu tidak berani berbicara banyak lagi, dengan mulut membungkam dia segera mengatur pernapasannya dan mengimbangi hawa murni yang mengalir masuk ke tubuhnya. Lebih kurang seperminum teh kemudian, Huan cuim telah membantunya mengalirkan hawa murni itu mengelilingi seluruh badan sambil menarik kembali tangannya dia pun berkata kemudian. Nah, sudah beres sekarang kita boleh berbincang-bincang gadis itu membalikan badan lalu berkata seraya menjura. Budi pertolongan saudara tak pernah akan kulupakan untuk selamanya, entah saudara masih ada petunjuk apa lagi. Tanda tanya. Dari sikap maupun gerak geriknya, Huan cuim tahu kalau gadis tersebut masih belum sadar bila topeng kulit manusia yang dikenakan olehnya telah dicopot. Maka sambil sengaja memandang sekejap ke arahnya, dia balik menegur suara dingin sebenarnya kau laki-laki atau perempuan. Mula-mula gadis itu nampak tertegun dan memperlihatkan rasa kaget dan gugup, tapi sebentar saja telah menjadi tenang kembali, sambil tertawa dalam sahutnya. Saudara memang gemar bergurau, aku toh seorang lelaki sejati masa kau menganggapku sebagai seorang wanita. Baiklah, kata Huan cuim kemudian sambil mengangguk, kalau toh kau renggan berbicara sejujurnya, terpaksa aku harus menelanjangimu agar bisa diketahui dengan lebih jelas lagi. Sambil berkata dia sengaja menggerakkan sepasang tangannya berlagak hendak melepaskan pakaian yang dikenakan gadis itu. Si Nona menjadi amat gelalisah dan segera mundur melangkah ketakutan tangan kirinya segera dimasukkan ke dalam saku, ujarnya sambil tertawa dingin. Walaupun saudara telah melepaskan budi pertolongan kepadaku, mengapa kau justru mencemoh aku dengan kata-kata yang tidak senonoh? Baiklah untuk menghindar segala hal yang tidak diinginkan, lebih baik aku mohon diri lebih dulu, habis berkata dia segera menjura dan siap meninggalkan tempat tersebut. Pengalaman yang dimiliki Huan Chu In sekarang boleh dibilang amat luas dan bertambah matang setelah mengalami pelbagai kejadian selama ini, dari sikap si Nona yang masukkan tangan kirinya ke dalam saku di saat sedang bercakap-cakap tadi, ia segera tahu kalau lawannya tidak bermaksud baik. Maka sebelum Nona itu menjuradiat telah bertindak cepat dengan mencengkeram pergelangan tangan kirinya, lalu tertawa dingin katanya. Bukankah baru saja kau bilang, budi pertolonganmu tak akan ku lupakan untuk selamanya mengapa sekarang justru akan membalas air susu dengan air tuba? Aku harap saudara lepaskan tanganku, mana mungkin aku? Dengan sekuat tenaga dia berusaha meronta dan melepaskan diri dari cengkeraman lawan, sayang sekali, kelima jari tangan Huan Chu Im yang mencengkeram pergelangan tangannya justru amat kuat bagaikan jepitan besi, Sudah barang tentu usaha itu segera mengalami kegagalan total. Sambil tertawa dingin kembali Huan Chu Im berkata, Coba kau rentangkan telapak tanganmu itu dan biarku periksa, apa yang terlihat kemudian akan merupakan bukti yang paling baik untuk perbuatanmu itu HMM, Bila kau menampik jangan salahkan kalau aku tak akan berlaku sungkan-sungkan merah padam selembar wajah Nona itu, cepat ia berkata. Baik, baiklah akanku buka telapak tanganku, akanku buka segera, tapi kau tak usah mencengkeramku kelewat keras, ayo cepat kendorkan dulu cengkeramanmu itu. Sebagai seorang pemuda yang berpengalaman, Huan Chu Im tak sudi tertipu dengan begitu saja, bukan mengendor dia malahan mencengkeram lebih keras lagi. Kontan saja Nona itu menjerit kesakitan dan hampir saja jatuh berlutut saking sakitnya, tanpa sadar dia membuka telapak tangannya lebar-lebar. Benar juga, di mana Huan Chu Im mengalihkan sorot matanya, di situ tampaklah tiga batang jarum perak yang lembut seperti bulu kerbau tergeletak di atas telapak tangan ujung jarum itu hitam pekat, Jelas setelah direndam dalam obat beracun melihat hal ini, Huan Chu Im segera berseru sambil tertawa seram. Heeh, heeh, nyatanya kau memang kejam dan tak berperi kemanusiaan, dengan susah payahku selamatkan jiwamu dari cengkeraman orang-orang kikah ceng, kemudian tak segan-segan menghambur tenaga dalam untuk menyembuhkan lukamu, tapi sekarang kau justru hendak membunuhku dengan senjata rahasia beracun. Tidak oh oh, tidak seru si nona itu berulang kali kemudian terusnya. Aku sama sekali tak bermaksud begitu, aku hanya berniat menggertak saudara serta bergurau saja. Oh oh, jadi kau ingin menggurau dengan menggunakan jarum beracun ini? Huan Chu Im segera mengambil ketiga batang jarum beracun itu dari telapak tangannya, kemudian sambil tertawa ia berkata, Kalau begitu tentu menyenangkan sekali baiklah biar aku pun pergunakan ketiga batang jarum beracun ini untuk bergurau denganmu. Dengan mengambil sebatang jarum beracun di antaranya, ia siap menusuk telapak tangan nona itu. Tiba-tiba gadis itu gemetar keras, sambil menjeret kaget dengan suara ketakutan teriaknya keras-keras. Tunggu sebentar, kau jangan menusuku dengan jarum tersebut. Kenapa? Tanya Huan Chu Im sambil berpaling. Gadis itu menundukan kepalanya rendah-rendah dengan wajah bersemu merah sahutnya tergagap. Sebab aku tidak mempunyai obat pemunahnya. Ehem tampaknya kau merasa ketakutan sekali, apakah racun yang berada di ujung jarum itu sangat lihai? Benar. Inikah yang dinamakan jarum penghancur darah? Gadis itu segera mengangkat kepalanya dan memandang pemuda itu sekejap dia berbisik bertanya. Jadikah sudah tahu? Huan Chu Im tetap mencengkeram urat nadi pada pergelangan tangan kirinya meski cengkeraman itu sedikit agak mengencor setelah itu baru katanya. Ayuh segera menjawab mengapa kau hendak membunuhku dengan menggunakan jarum penghancur darah itu? Si Nona menundukan kepalanya makin rendah, aku, aku tiwi, tidak. Kau enggan menjawab tanya Huan Chu Im sambil tersenyum ke arahnya. Selembar wajah Nona itu makin merah padam, aku, aku benar-benar tidak, tidak. Tak usah kau jelaskan pun aku tahu apa yang mendorongmu untuk membunuhku. Gadis itu tak berani menjawab, dia menundukan kepalanya semakin rendah. Bukankah kau membunuhku karena ingin melenyapkan saksi hidup? Gadis itu tetap membungkam dalam seribu bahasa. Huan Chu Im segera berkata lebih jauh. Bukankah kau hendak membungkamkan mulutku karena aku telah menyelamatkan dirimu dari perkampungan keluarga ki? Padahal apa yang ku ketahui justru jauh lebih banyak daripada apa yang kau duga sebelumnya. Gadis itu segera tertarik oleh perkataan ini, dengan cepat dia berpaling sambil bertanya. Apalagi yang kau ketahui Huan Chu Im tertawa hambar. Seperti misalnya apa yang telah kau lakukan di sahcap Lifu, dan apapula yang hendak dilakukan Butim dalam tugasnya kali ini. Dengan perasaan terkejut gadis itu segera mengangkat kepalanya dan mengawasi pemuda itu lekat-lekat. Tegurnya, siapakah kau sebenarnya? Sebenarnya Huan Chu Im mempunyai banyak persoalan yang hendak ditanyakan kepadanya, tapi tiba-tiba ia teringat kembali dengan lencana perak yang diserahkan M.P.H.E. kepadanya sebelum dia pergi tempoh hari, yaitu peranannya sebagai utusan Gin Chiang Si Chi. Tanpa terasa pikirnya. Mengapa aku tidak menggunakan peranan tersebut untuk menggertaknya? Berpikir demikian, dia pun tersenyum dan mengambil keluar lencana perak itu dari dalam sakunya, lalu sambil disodorkan kehadapan Nona itu pelan-pelan katanya. Tentunya kau masih kenali bukan benda apakah ini? Mula-mula gadis itu nampak agak tertegun setelah menyaksikan lencana perak yang berada dalam telapak tangan Huan Chu Im itu, kemudian sambil membungkukan badannya memberi hormat dia berseru. Ah-ah-ah-ah, rupanya kau adalah utusan lencana perak hamba Yap Ling menjumpai utusan, diam-diam Huan Chu Im tertawa gembira apalagi setelah melihat usahanya memberikan hasil, sambil tersenyum dia pun berkata, asal Nona sudah tahu, ini lebih baik lagi. Setelah menyimpan kembali lencana perak itu ke dalam saku, dia pun melemparkan topeng kulit manusia tersebut ke depan Nona itu sambil katanya lagi, sekarang, kenakan kembali topeng kulit manusiamu itu. Merah padam selembar wajah Yap Ling, dengan tersipu segera serunya, rupanya utusan telah mencopot topeng kulit manusiaku. Maaf untuk menelusuri asal Nona yang sebenarnya terpaksa aku harus berbuat demikian dan harap Nona tidak gusar karenanya. Hamba tidak berani memanfaatkan kesempatan di saat masih berbincang-bincang tadi, Yap Ling mengenakan kembali topeng kulit manusianya, lalu setelah mengerdipkan matanya berulang kali, dia bertanya lebih lanjut. Apakah Cheng Chu yang mengutus utusan lencana perak untuk membuntuti hamba? Maksud dari perkataan itu sudah jelas, yaitu M.P.H.E. yang mengutus dirinya untuk mengawasi gerak-gerik tersebut. Berada dalam keadaan seperti ini, terpaksa Huan Chu Im harus melanjutkan sandiwaranya, maka dia pun mengiakan seraya menjawab. Berhubung Cheng Chu tahu kalau urusan ini maha penting dan punya pengaruh yang besar terhadap situasi dunia persilatan, lagi pula Cheng Chu khawatir kau salah bertindak sehingga menyebabkan persoalan menjadi berabe, karena itu secara diam-diam beliau mengutusku kemari untuk melindungi keselamatan jiwamu. Yap Ling segera mengerdipkan matanya berulang kali sambil berseru dengan gembira. Kalau memang demikian, ini lebih baik lagi, padahal aku sendiri pun cuma mendapat perintah untuk membantu butim secara diam-diam, jadi tidak usah aku tampilkan diri di hadapan mereka. Tapi kau telah melakukan kecerobohan sewaktu berada dalam perkampungan keluarga kita di, andai kata aku tidak turut menampilkan diri untuk menolongmu, bukankah identitasmu segera akan ketahuan? Ah ah ah, tidak mungkin dengan wajah merah padam, Yap Ling menundukkan kepalanya rendah-rendah, seandainya aku benar-benar ditangkap oleh mereka, aku pasti akan menghabisi jiwaku sendiri, oleh sebab itu, oleh sebab itu kau tetap merupakan tuan penolongku. Huan Chu Im kembali tertawa. Barusan saja kau hendak melenyapkan aku dengan menggunakan jarum penghancur darah masa sekarang telah berubah menjadi tuan penolongmu. Tadi aku toh belum tahu siapakah dirimu yang sebenarnya. Lalu sambil menungahkan kepalanya dengan manja, Yap Ling berkata lebih jauh. Berbicara sesungguhnya, kau sama sekali tidak mirip dengan seorang utusan lencana perat. Huan Chu Im segera merasakan hatinya berdebar keras, cepat-cepat dia berseru. Apa maksud perkataanmu itu? Bersemu merah selembar pipi Yap Ling, tapi berhubung dia mengenakan topeng kulit manusia maka orang lain tak dapat melihat perubahan wajahnya itu dengan jelas, hanya terlihat dia menundukkan kepalanya secara tiba-tiba kemudian berkata lirih. Kau berbeda sekali dengan utusan lencana perak lainnya, orang-orang itu kebanyakan tinggi hati, bicaranya ketus, dingin dan sama sekali tak berperasaan, ada pula sementara orang yang tampaknya seperti pandai bicara, tapi sikapnya justru cengar-cengir tidak tahu sopan santun dan teramat cabul. Mendengar perkataan itu, Huan Chu Im segera berpikir di dalam hati kecilnya. Kalau didengar dari nada pembicaraannya itu, tampaknya orang yang dijadikan sebagai utusan lencana perak tidak sedikit jumlahnya. Tapi berhubung perkataan semacam ini tidak leluasa untuk ditanyakan, terpaksa dia hanya merabah dagunya sambil berkata diiringi senyuman. Lantas manusia macam apakah diriku ini? Bukankah tadi telah ku katakan, kau berbeda sekali dengan mereka? Apa perbedaanku dengan mereka? Yap, Ling menundukkan kepalanya lebih rendah lagi, jawabnya dengan lirih. Kau sangat ramah dan berbudil luhur terhadap orang lain dan sangat, sangat baik. Terutama ketika mengucapkan kata-katanya yang paling akhir, suaranya begitu lembut ibaratnya suara bisika nyamuk. Sudahlah kata Huan Chu Im kemudian malam ini waktu sudah larut sekali, lebih baik kita pulang untuk beristirahat lebih dulu, bukankah besok pagi kita mesti meneruskan perjalanan lagi? Yap, Ling tertawa ringan. Hari ini baru jerit, besok tanggal 2, padahal tanggal 3 nanti baru ada pekerjaan, apalagi berbicara sesungguhnya kita sendiri tak punya tugas tertentu kecuali melakukan pengamatan secara diam-diam, asal perkembangannya tidak menyeleweng dari real sesungguhnya, buat apa kita mesti buru-buru. Tapi kita pun tak boleh kelewat memandang enteng duduknya persoalan, sebab perkembangan dari peristiwa ini berpengaruh besar sekali terhadap keadaan dunia persilatan pada umumnya. Yap, Ling manggut-manggut, lalu setelah memutar biji matanya dia bertanya lagi, apakah besok pagi utusan hendak meneruskan perjalanan bersama-sama hamba? Bukankah kita telah saling bersuha muka? Tentu saja lebih baik jika kita menempuh perjalanan bersama-sama. Pancaran sinar gembira segera mencorong keluar dari balik matu Yapling, serunya. Bagi hamba, bisa menempuh perjalanan bersama utusan merupakan suatu berkah yang tak pernah kuduga sebelumnya. Dalam perjalanan besok pagi, kau tak boleh menyebutku sebagai utusan, lebih baik kita saling membahasai sebagai saudara saja, Kau menyebutku saudara Huan dan aku menyebutmu saudara Yap, dengan begitu orang lain tak akan menaruh curiga terhadap kita. Hamba mengerti, Yap Ling mengangguk. Baiklah, mari kita pulang. Kedua orang itu segera beranjak dari tempat semula dan kembali ke rumah penginapan lalu masing-masing memasuki kamar sendiri-sendiri dengan menerobosi jendela. Pengalaman yang dimiliki Huan Chu In sekarang sudah jauh lebih matang dan luas, tentu saja dia tak akan mempercayai semua perkataan dari Yap Ling dengan begitu saja, karenanya secara diam-diam dia menyusup keluar lagi dari kamarnya lalu menyelinap ke bawah jendela kamar Yap Ling, di situ dia menempelkan tubuhnya dengan dinding serta memasang telinga untuk mengawasi semua gerak geriknya. Sengan tenaga dalam yang dimilikinya, setiap gerakan yang terjadi di dalam kamar tak ada yang lolos dari pendengarannya. Pada saat itulah tiba-tiba saja dia mendengar ada suara orang sedang berbicara di dalam kamar, hal mana membuatnya menjadi tertegun. Ternyata sekembalinya ke dalam kamar tadi, baru saja Yap Ling hendak melepaskan pakaian untuk beristirahat, tiba-tiba terdengar suara seorang perempuan yang dingin dan kaku menegurnya, Xiao Ling. Aai dengan perasaan terkejut Yap Ling segera berpaling, tapi setelah mengetahui siapakah orang itu, dia memanggil dengan suara lirih, Oha rupanya, rupanya Hu Chong Koan. Huan Chu Im yang bersembunyi di luar jendela jadi tertegun, pikirnya. Wakil Chong Koan? Siapakah orang itu dalam pada itu dari balik ruangan sudah terdengar perempuan itu menyahut dengan suara dehman yang rendah, berat dan dingin. Hmm, sejak kapan Hu Chong Koan masuk ke Mayap Ling segera bertanya lagi dengan suara agak gemetar. Aku sudah datang sedari tadi. Kemudian setelah berhenti sejenak perempuan itu berkata lebih jauh dengan suaranya yang dingin dan kaku. Mengapa sampai sekarang kau baru kembali? Secara diam-diam hamba telah mengikuti lemet sampai di perkampungan keluarga Ki. Lemet kembali Huan Chu Im berpikir di dalam hati, Mungkinkah lemet yang dimaksudkan adalah Butim Hual Sio? Dalam pada itu perempuan yang dingin kaku itu sudah bertanya lagi, Apakah semua urusan telah diselesaikan? Sudah diselesaikan semua. Apalah yang dilakukan lemet di perkampungan keluarga Ki sebetulnya lemet dengan si Chong Koan dari perkampungan. Keluarga Ki adalah sahabat karib, selama ini dia berdiam di kuil Taiku Ansi, bila ada perintah rahasia tiba selama ini si Chong Koan pula yang menyampaikan pesan rahasia tersebut kepadanya, perempuan yang dingin dan kaku itu segera tertawa seram. Padahal si Taiku adalah orang kita juga, kalau tidak masa kita akan menyuruh dia yang menyampaikan semua pesan rahasia tersebut kepada lemet. Ah ah ah, Yap Ling tak bisa menahan diri lagi dan segera menjerit tertahan. Agaknya dari teriakan kaget Yap Ling tadi, perempuan yang dingin dan kaku itu telah menangkap sesuatu yang tak beres, segera bertanya ada apa? Lem itu telah menghabisi nyewa si Chong Koan dengan menggunakan tutup beracun. Bagus sekali puji perempuan yang dingin kaku itu, tentunya lemet belum tahu si Taiku sebetulnya juga orang. Kita sendiri sedang si Taiku sendiri pun mungkin belum pernah memberitahukan persoalan ini kepadanya, tapi dari sini dapat dibuktikan kalau kedua orang itu memang amat setia. Tapi si Chong Koan telah mati. Aku tahu, kata perempuan dingin kaku itu, agaknya lemet khawatir kalau si Taiku sampai membocorkan identitasnya sehingga memaksa dia harus melenyapkan saksi hidup tersebut, tapi dari sikapnya yang sedia mengorbankan sahabat demi kepentingan umum, tidak sia-sia hujan telah mengangkatnya hingga kedudukan sekarang. Tapi, bukankah barusan Hu Chong Koan berkata bahwa si Taiku juga merupakan orang kita sendiri? Betul dia memang orang kita sendiri kata perempuan itu, tapi tindakan dari lemet pun tepat sekali dengan berbuat demikian, jejaknya baru tak akan ketahuan siapapun kemudian setelah berhenti sejenak dia berkata lagi. Apakah lemet tidak menemukan jejakmu? Apakah jejak kalian juga tidak diketahui lawan? Menjelang ajalnya Siai Chong Koan sempat membunyikan lonceng tanda bahaya sehingga berapa orang centeng segera berdatangan di sana, gara-gara harus membantu lemet untuk meloloskan diri, secara diam-diam hamba telah melepaskan beberapa batang jarum perak. Lantas bagaimana caramu meloloskan diri? Setelah melepaskan jarum perak hamba segera ikut mengundurkan diri dari situ. Mendengar kalau gadis itu tidak menyinggung soal luka yang dideritanya serta peristiwa Pertemuannya dengan dia, Huan Chuin merasa lega sekali, karena seandainya kejadian itu sampai disingkap maka dapat dipastikan jejaknya akan segera ketawan. Walaupun demikian diam-diam dia pun merasa amat keheranan, apa sebabnya gadis itu tidak melaporkan apa yang dialaminya kepada Huan Chong Koan itu? Eh, tindakanmu benar-benar amat berbahaya kedengaran perempuan yang dingin kaku itu berkata lagi, Chia Yu Jain dari Tiam Chong Pei serta Kicu Hao dari Lakhab Baun keduanya berada di perkampungan keluarga Ki pada malam ini, andai kata sampai mengejutkan mereka berdua, sudah dapat dipastikan kau tak akan mampu untuk meloloskan diri. Dari mana Huan Chong Koan bisa mengetahui hal ini Yap Ling sengaja bertanya. Heeh, 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 tentu saja jejak dari orang-orang itu ku ketahui dengan jelas sekali sahut si perempuan dingin kaku itu sambil tertawa seram. Apakah Huan Chong Koan masih ada petunjuk yang lain? Aku hanya secara kebetulan lewat di sini serta menanyakan keadaanmu di seputar sini, Baiklah, besok pagi kau boleh berangkat menuju ke Hap Hui dan berlalu dari penginapan secara diam-diam, andai kata tanda perubahan yang gawat, kau pun tak usah menampakkan diri. Kau harus mengerti, walaupun Lem It merupakan seorang utusan lencana perak tapi sebetulnya dialah orang kepercayaan dari Hujin, Jadi mustahil kalau dia sampai melakukan suatu kesalahan, menanti dia sudah menyelesaikan tugasnya maka kau pun harus segera pulang untuk memberi laporan, jangan sampai salah bertindak kau dalam hal ini. Baik kembali Yap Ling mengiakan. Bagus sekali, nah aku harus pergi dulu ucap perempuan dingin kaku itu. Selesai berkata, dia segera berjalan menuju ke sisi jendela kamar belakang. Hamba ucap selamat jalan untuk Kau Chong Kuan cepat-cepat Yap Ling membungkukan badan memberi hormat. Cepat-cepat Huan Chuin menyelingap kebalik kegelapan rumah serta menyembunyikan diri di situ, belum lama dia mendekam, dari balik jendela belakang sudah terlihat sesosok bayangan hitam melintas lewat dengan kecepatan luar biasa. Terlihat orang itu menjejakan ujung kakinya di atas atap rumah, lalu secepat anak panah yang terlepas dari busurnya dia menerobos angkasa dan sekejap kemudian sudah lenyap dari pandangan mata. Menyaksikan hal ini, diam-diam Huan Chuin berpikir. Cepat benar gerakan tubuh orang itu, tapi dari situ juga dapat diketahui kalau dia memiliki kepandaian silat yang luar biasa, andai kata aku tidak bernasib mujur serta bertemu dengan kakek Ye U, kemungkinan terhadap Hau Chong Koan ini pun kemampuan sudah ketinggalan jauh sekali. Berpikir sampai di situ dia pun balik kembali ke bawah jendela serta mengawasi dengan seksama. Dalam pada itu Yap Ling telah menghembuskan napas lega setelah menghantar kepergian Hau Chong Koan, kemudian tanpa banyak bertingkah lagi dia melepaskan pakaiannya dan beristirahat. Ditinjau dari sikapnya, jelaslah sudah kalau nona itu sama sekali tidak menaruh kecurigaan apa-apa terhadap dirinya, otomatis besok pun dia akan melakukan perjalanan bersama-samanya, karena itu dia segera kembali ke kamarnya, melepaskan jubah luar dan naik ranjang untuk beristirahat. Dalam berbaringnya, tanpa terasa pemuda itu berpikir kembali kejadian yang baru berlalu, sampai sekarang ia tetap merasa tak habis mengerti apa sebabnya Yap Ling tak menceritakan kepada Hau Chong Koan tersebut tentang luka yang dideritanya serta pertolongan yang diberikan olehnya kepada gadis itu. Tapi dengan cepat dia telah memperoleh sebuah kesimpulan, mungkin juga pengawasan mereka terhadap orang sendiri begitu ketat, rasa curiganya terhadap setiap bawahan begitu keras sehingga andai kata gadis itu menceritakan keadaan yang sebenarnya kepada Seng Hu Chong Koan, niscaya peristiwa ini akan menimbulkan serangkaian pemeriksaan dan pertanyaan yang seksama, salah-salah bisa jadi akan mendatangkan musibah bagi dirinya. Keesokan harinya ketika Fajar baru saja menyingsing, Huan Chu Im sudah mendusin dari tidurnya, baru saja dia keluar kamar, terlihat olehnya Yap Ling sedang berdiri di beranda ruangan sambil bersandar pada pagar, waktu itu si Nona sedang mengawasi aneka bunga di tengah halaman. Ketika mendengar suara langkah kakinya yang mendekat, Nona itu segera berpaling, lalu sambil tersenyum sapanya. Selamat pagi saudara. Buru-buru Huan Chu Im mengangguk seraya menjawab, selamat pagi. Pelayan segera muncul sambil membawa air untuk mencuci muka, katanya kemudian sambil tertawa. Ke Koan berdua rupanya kalian saling mengenal satu dengan lainnya Huan Chu Im tertawa. Kalau dibilang memang sangat kebetulan, ketika berada di anhing tempoh hari, kebetulan sekali aku dan saudara ini pun menginap di sebuah rumah penginapan yang sama sementara itu Yap Ling sudah menjura sambil bertanya. Saudara Huan, kau hendak pergi ke mana? Siaw teh hendak pergi ke Hap Hui. Ah ah ah, tak heran kalau kita dapat bersua kembali di sini. Pancaran sinar gembira segera memancar keluar dari balik Matu Yap Ling, kembali katanya. Kebetulan sekali aku pun bermaksud pergi ke kota Hap Hui, kalau begitu kita sejalan lagi. Wah ah, bila saudara Yap mau menemaniku sepanjang jalan nanti, tentu hal ini lebih baik lagi, sambut Huan Chu Im dengan wajah gembira pula. Dengan diutarakannya beberapa patah kata tersebut sebagai langkah permulaan bagi perjalanan mereka, seandainya kemudian orang mengetahui kalau mereka berdua menempuh perjalanan bersama, hal ini tak akan menimbulkan kecurigaan orang lain. Yap Ling menengok ke arahnya, tiba-tiba sambil merendahkan suaranya dia berkata, Benarkah ini? Tiba-tiba saja Huan Chu Im menjadi tertegun, sejak berkenalan dengan beberapa orang Nona, dia sudah mempunyai cukup pengalaman apabila ada seorang Nona yang memandangmu dengan pandangan mesrah dan penuh pancaran sinar terang, apalagi kalau suara pembicaraannya Nona itu sudah lembut dan manja, hal ini menandakan kalau dia telah menaruh perasaan cinta kepadamu. Sekarang, Yap Ling justru memandang ke arahnya dengan sorot metu semacam itu, suara pembicaraannya pun begitu lemah lembut dan manja, meski tampangnya sekarang masih berwujud sebagai seorang lelaki bermuka kuning, tapi sesungguhnya dia tetap seorang gadis yang masih muda belia. Berada dalam keadaan seperti ini, bagaimana mungkin ia dapat mengungkapkan perasaannya? Tapi dia pun sadar bahwa gadis tersebut merupakan orang yang paling penting dalam kasus dewasa ini, sudah barang tentu dia tak boleh membuatnya kecewa. Mau tak mau wancuim harus berlagak pilon, sambil tertawa tergelak sahutnya. Ha-ha-ha, 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 tentu saja sungguh-sungguh. Semoga saja apa yang kau ucapkan merupakan kata-kata yang sejujurnya bisik Yap Ling sambil menundukkan kepalanya rendah-rendah. Sekembalinya ke kamar wancuim membersihkan mulut dan muka, kemudian pelayan menyiapkan sarapan bagi mereka berdua. Waktu itu Yap Ling muncul sambil membawa sebuah bungkusan kecil, setelah bersantap mereka membereskan rekening serta memberi hadiah kepada pelayan. Ke'koan berdua seng pelayan segera berkata, Perlukah hamba carikan sebuah kereta? Baik, pergilah karikan sebuah untuk kami sahut Yap Ling sambil manggut-manggut. Pelayan itu segera mengiakan dan berlalu dari situ, tak selang berapa saat kemudian ia telah muncul dan berkata sambil tertawa. Ke'koan berdua, keretanya sudah siap di depan pintu, silahkan naik kereta. Ketika mereka berdua keluar dari pintu penginapan, sebuah kereta kuda beruarnya hitam pekat telah parkir di situ, seng pelayan segera memburu ke depan, menyingkapkan tirai kereta serta mempersilahkan kedua orang tamunya naik ke atas kereta itu. Yap Ling segera menundukkan kepala sambil menerobos masuk ke dalam ruangan kereta, serunya. Saudara Huan, ayo cepat naik. Huan Chu Im segera ikut naik ke dalam kereta. Sementara itu seng pelayan telah membungkukan tubuhnya dan berkata sambil tertawa. Ke'koan berdua, bila di kemudian hari lewat sini lagi, jangan lupa hampir di rumah penginapan kami. Lalu setelah menurunkan tirai kereta, dia berseru pula kepada si kusir kereta. Langsung berangkat ke Hap Hui. Kusir kereta itu mengangguk seraya mengayunkan cambuknya ke udara. Kedua ekor kuda yang sudah terlatih itu pelan-pelan menggerakkan langkahnya menghela kereta itu menelusuri jalan raya. Sekali berada dalam ruang kereta, pelan-pelan Yap Ling melepaskan topeng kulit manusia dari atas wajahnya sehingga nampaklah selembar wajahnya yang cantik jelita. Kepada pemuda itu katanya kemudian sambil tertawa, Saudara Huan, tolong pegang sebentar. Sambil berkata ia menyodorkan topeng kulit manusia itu ke tangan Huan Cuim. Buat apa kau lepaskan topeng tersebut? Tanya Huan Cuim keheranan. Tentu saja aku punya maksud tertentu. Dalam pembicaraan mana dia mengambil bungkusan kecil itu serta membuka pengikatnya, tapi tiba-tiba dia berpaling lalu dengan wajah bersemu merah bisiknya lirih. Maukah kau memejamkan matamu sebentar saja? Mau apa sih kau ini? Aku hendak bertukar pakaian, jawab Yap Ling lirih, sebentar saja sudah selesai. Huan Cuim menjadi keheranan, pagi tadi, selagi masih berada di kamar rumah penginapan, gadis itu tidak bertukar. Pakaian lebih dulu, mengapa dia justru bertukar pakaian di dalam ruang kereta ini? Dengan perasaan curiga dan tidak habis mengerti pemuda itu segera berpikir. Entah permainan setan apalagi yang hendak dilakukan olehnya. Tapi sebagai seorang pemuda yang bernyali besar dan berilmu silap tinggi hal ini sama sekali tak diacuhkan, malah sahutnya sambil manggut-manggut. Baiklah. Dengan wajah bersemu merah kembali Yap Ling berkata, Kalau begitu cepatlah pejamkan matamu, bila aku sudah berkata selesai kau baru boleh membuka matamu kembali. Huan Cuin menurut dan segera memejamkan matanya rapat-rapat, namun dalam hatinya justru mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya, dia pergunakan pendengaran sebagai pengganti penglihatan untuk mengamati setiap gerak-gerik Yap Ling dengan seksama. Pada mulanya dia masih menaruh curiga kalau Nona tersebut berniat melakukan sesuatu perbuatan terhadapnya, tapi setelah dia mati sekian lama, dia baru percaya bahwa Nona itu tidak berbohong. Segera terdengar olehnya kalau Yap Ling betul-betul sedang melepaskan pakaian luarnya, kemudian menukar dengan pakaian yang diambil dari dalam bungkusan dan membungkus kembali pakaian sendiri di dalam bungkusan kecil itu. Terima kasih telah menonton!